Kalah karena nge-throw doang kemarin nih lawan BUM Soalnya kita nge-throw lumayan banyak kan Itu lawan BUM Waktu itu kalo lawan BUM langsung ke TV Abis-abisan anjir Terus gue mikir kayak Anjir gue Dih gue lucu banget Yang gue pikirin kalo gue menang Gue nangis kayak gimana Sumpah Gue selebrasinya kayak gimana nih Oh udah mikirin selebrasi Iya 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 Lagi tidur Lagi mau tidur Gue tidur waktu itu jam 3 kalo gak salah Gue pikirin Iya Karena excited kan gue gak bisa tidur Udah kayak mau ke Dufan ya Iya iya Ngerasain gak kehilangan kayak Masa-masa SMA lu itu Karena sekarang kan lu berarti homeschooling kan Lu ngerasa kehilangan itu gak? Ngerasa banget Itu gue nangis disana Ada bos gue dibelakang gue Halo semuanya selamat datang di podcast GALAHF Kali ini gue kedatangan tamu yang mungkin sudah lama Pengen di request ya Tamu yang seling gue bantai di buy one Ini kita baru banget selesai dari mid and grid Pepper X RRQ ya Cahe Bener-bener Satu harian full ngebacot Harusnya ini kita tanknya kemarin Cuman ternyata flightnya Cahe muter-muter di Atas Di atas Empat kali Hah? Sampai empat kali? Empat kali ya Jadi kita kedatangan Cahe dari Pepper X Dari Global Esports udah 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 Harusnya dari jaman lu masih di Global Esports ya kayaknya Cuman emang belum dapet kesempatannya Thank you banget Cahe udah mau main ke podcast gue Lu ternyata masih humble ya Kirain udah masuk Pepper X udah lupa sama daratan gitu Kan biasanya banyak yang kayak gitu soalnya Juara aja belum manjir Ah Bener lagi lu gak pernah juara ya sebenernya Juara Indonesia doang Juara ini doang Belum pernah juara Asia Sekarang kan lu akhirnya masuk Pepper X nih Cahe Tadi kita abis mid and grid Pepper X RRQ Buset rame banget ya Ternyata lumayan banyak punya fans ya kita ya Iya Gua luar dugaan Gua kira bakal kayak paling 50 lah Anjir rame banget cuy Rame banget ngantrinya sampe gak habis-habis Coye Terus gua bercanda doang kan Kayak yang mau minta tanda tangan ayo ke meja sebelah sini Anjir beneran semuanya pengen tanda tangan gini Nyet Tapi ya hari ini kita bakal ngobrolin tentang lu nih Cahe Karena kan tadi kalo kita ngobrolin kan waktu di mid and grid Ya siapa suruh gak dapet tiket Kita ngobrolin soal Pepper X sama RRQ Gua pengen taunya soal lu nih Karena lu tuh unik Bukan unik sih Seorang pemain yang masih muda banget lah Lu kayaknya salah satu yang termuda di sirkuit visiti pasifik 18 tahun kan Di Asia kayaknya gua paling muda deh Iya lu yang paling muda Di Indonesia bahkan paling muda kan Iya paling muda Lu sebenernya head to headnya sama Jason kan Iya Jason umur 19 19 19 beda setahun doang kan Berarti lu bahkan sekarang masih SMA kan basically Iya gua masih SMA Belum lulus lagi Belum lulus lagi Baru pindah Gua itu dari sekolah negeri Gua pindah ke homeschooling baru tahun ini Gara-gara ribet dah gitu di sekolah negeri Kayak izinnya beda semuanya ribet banget Jadi gua pikir kayak yaudah waktunya gua bener-bener fokus Jadi gua pindah ke homeschooling Jadi lu start waktu masih SMP? Akhir SMP? SMP kelas 3 ya Tapi lu awalnya CSGO dulu kan? Iya gua CSGO dulu Lu main pogers doang? Pog Sampai di kirang nge-cheat Selalu kayak gitu gak sih alur orang jago? Enggak gua di kirang nge-cheatnya itu bukan di Kompe Hah? Terus? Di turni LAN Emang iya? Di Bali? Di Bali, gua pernah turni One Net di Bali Terus? Gua pokoknya waktu itu masih kelas berapa ya? Gua lupa Kelas 7 harusnya masih SMP Terus gua di kirang nge-cheat sama orang Dibilang kayak gua mainnya aneh banget kayak AWP nya sakit banget Katanya keseinget gua ya gua udah lama banget itu Dibilang Kan lu makan babi soalnya Iya terdewa Terdewa men soalnya kan makan babi Terus? Terus gua bilang Pas Itu kan gua langsung kalah ya first round ya Gua balik Terus temen gua nge-chat Cah Dibilang cheater kek Kayak lu dibilang cheater sama dia Gua bilang Bursai gua kira gua cacat cuy ternyata dia bilang cheater Gua bilang Wah gua ketawa aja gua sambil balik Berarti itu achievement lah ya Kalo misalkan udah sampe dibilang cheater Iya Berarti lu start di CSGO iseng-iseng pogers doang Turnamen-turnamen kecil Disitu lu gak pernah niatan buat jadi pro lah ya? Lu emang waktu SMP udah niatan pro jadi pemain CS? Gak Iseng doang Gua baru niat itu Waktu gua baru punya komputer Oh Jadi ada cerita nih Pokoknya gua itu dulu main di warnet Bokap gua punya warnet dulu Terus rakit komputer di Dreamcore dong Waktu itu masih lama Belum sampe Dreamcore ya itu ya? Terus Gua itu main Dari Udah lama banget itu Dari 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 Apa ya? Gua main CS itu mulai dari 2017 Waktu itu gua belum ada kepikiran buat main pro sama sekali Karena Gua itu dulu Awalnya dari CS16 Gua Gak bisa main tembak-tembakan sumpah Tembak-tembakan CS gua gak bisa Gua baru belajar 2017 Terus gua Itu Emang pengen punya PC di rumah Bokap gua itu gak pernah ngasih Gua selalu di limit Main gua itu selalu di limit Terus Padahal bapak lu punya warnet Iya Terus Main cuma 2 jam sehari Dulu 2-3 jam sehari Terus 2019 Gua bilang gini ke bokap gua Pak Kalo misalkan Dekurus Waktu itu gua gede banget kan Kayak 95-96 kilo gitu Kalo Dekurus Turun Ke 70 waktu Waktu itu 70 bilangnya Beliin Dekomputer ya Nah Beliang Dibeliin komputer kan Terus Baru keburu itu Baru kurus itu 2020 Januar Eh 2019 Desember akhir Gua berkurus Itu gua udah Hit tuh 70 kilo tuh 75 75 Dibeliin komputer Terus Gua baru dibeliin itu Mau buka-buka komputer Baru waktu itu gua pikir kayak Ah bisa nih gua coba-coba gopro Apalagi waktu itu kena covid Oh lagi gak gak ada aktivitas di luar rumah lah ya Iya Gua pikir kayak Boleh nih emang Waktu itu gua sering banget grinding sama temen gua Waktu itu monitor gua masih 60 hertz Monitor yang 17 inch yang kecil itu Aduh ya ampun Hah 17 inch Eh 17-19 Yang LG Pokoknya yang kecil Paling cuman segini lah ya Iya kecil itu Itu gua hit 2,5 Kilo Level 10 Fast it Monitor 60 hertz kecil gitu Nanti kalo ada orang yang ngebacot Ah tapi gua pake 60 hertz Ini gak bisa hit yang tertinggi segala macem Bohong ya Bisa Bisa sebenernya kan Cuma waktu itu emang kalo lawan kayak yang pro Pro tuh susah Kalo lu lawan yang mungkin pro terus dia udah pake 144 Ya jelas Ada limitnya lah Tapi kalo misalkan lu mau nyampe level tertinggi Ya sebenernya bisa-bisa aja Iya Itu pun gua di rumah itu di limit mainnya Iya Di limit Itu gua cuma bisa main sampe jam 12 malem Itu gak limit sih ya bang Jadi Cok limit itu biasanya Biasanya tuh ya Anak umur SMP Limit main tuh jam 10 malem Tapi waktu itu kan covid Oh Jadi waktu covid itu Orang mainnya Dari pagi Ketemu pagi lagi Ketemu pagi lagi Kebetulan temen-temen gua mainnya sampe pagi semua Jadi gua waktu itu Terbatas banget mainnya Gua jadi Gua jam 9 bangun Setelah pagi Sekolah sampe jam 12 Abis itu udah gua kabut Temen-temen gua gak ada yang bangun semua Kayak paling satu dua Gua main face it ntar doang Abis itu Solo blinding Iya Baru lanjut malem itu Jam 10 gitu Baru pada bangun semua Baru pada mau main semua Terus kalo kalo Waktu jaman itu Yang lu kejar apa coy Karena kan CSG udah mati ya sebenernya tahun itu kan Iya Itu 2020 Ya SPL udah kagak ada Gua udah nge-cash PUBG Udah gak ada turnamen ya Gua main doang Main doang For fun doang Bener-bener kayak Yaudah lah paling ikut turnamen kecil-kecilan doang gua Buat ngisi aja lah ya Buat tantangan baru Itu pun waktu itu gua masih nabung serpat-pat Bokap gua gak mau beliin sumpah Gua waktu itu equip aja Equip lu apa coy? Oke Headset itu dikasih sama temen gua Bye banget Apa? Sades Snow Wolf Sades Oke lanjut Keyboard Mazer K727 Merek yang sudah tidak gua dengar Apa itu? Maus Dulu gua Pertama kali main pake Logitech G500S Wah gokil Tapi Itu rusak terus Kabelnya rusak terus Pokoknya tiap bulan sama bokap gua Bah beliin kabel lagi dong udah rusak nih Jadi selalu beli kabel baru tuh? Sebulan dua bulan tuh pasti beli kabel baru Dan akhirnya gua bilang ke bokap gua Nih ada yang jual Zoe EC2A Murah Oh second 650 ribu Itu belinya dari Budi Ya ampun Gua bisa kenal Budi? Temen nama gua Oh Belinya dari Budi Waktu itu gua seneng banget Terus MOSFETnya tuh gak Ke CK Plus fanatic yang udah jamuran Oh ya ampun Itu keluarnya bareng sama ninja scene pajamas tuh Gua punya yang NIP soalnya Sama punya gua juga udah jamuran KCK Plus fanatic jamuran Udah dicuci berkali-kali mas Berkali masih Wah Udah ngelotek ujungnya ya kan Biasanya aja udah Aduh kalo misalkan main terus lu lagi Ini ke atas ininya ketarik Terus ini udah kelopek Aduh udah males banget main pake mousepad itu udah Itu gear pertama lu tuh? Iya Itu gua di 2020? Iya itu semuanya dikasih sama orang Gak ada yang gua beli sama sekali Wah gokil Terus abis itu dari Berarti kan lu udah face it-face it terus nih Iya Lu gak pernah masuk tim profesional kan Kayak misalkan kalo kita ngomongin David ngomongin Hagai Kan minimal mereka pernah masuk NXL gitu loh ya Waktu jaman CS lu berarti bener-bener poggers aja udah Iya Pokil Terus CS nih lah ya Kan basically dead game Semua orang main itu cuma buat for fun lah di Indonesia Lu ngarep apa sih dari scene CS GO Terus kan tiba-tiba ada game Project A ini nih Nah ini tuh lu udah denger dari Project A Apa lu waktu Valoran baru main? Lu udah main dari beta nya belum? Gua belum main dari beta temen gua yang main Gua bilang kayak game bocil anjir Terus? Itu Project A gua udah tau dari lama Cuma gua tau kayak apa Lu masih CS GO Die Hard lah ya Iya 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 Kayak gua pada awalnya Kayak temen-temen eh temen gua nonton kan Eh main kan di server NA Gua bilang game bocil anjir kayak game apaan sih Temen gua bilang seru Terus pas 2 Juni itu gua sengaja bangun jam 6 pagi Waktu rilis Valoran terus gua main bertiga awalnya Terus pada bangun jam 8 jam 9 baru main berlima Itu yaudah gua main-main aja itu Gua sehari eh hari pertama gua main Valor 16 game sih inget gua Hah? Dari jam 6 pagi sampe malem Sampe jam 8 malem dong Iya 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 16 game sehari Abis itu gua ga main lagi Soalnya gua pikir gua itu ngejar rank Soalnya gua kira kalo misalkan udah main 20 game Dulu kan main 20 game unlock rank kan Gua pikir kayak kalo udah 20 game bisa main rank nih Karena gua main main rank ya kan Coba gimana sih main rank Ternyata ga rilisnya masih lama banget Emang masih lama waktu itu Masih Juni tanggal 25 20 gitu kan lah Abis itu lu ga sentuh lagi tuh berarti Ga sentuh lagi Terus akhirnya lu nyentuh lagi pas udah bisa rank kan Bisa rank baru gua sentuh lagi Itu lu rank Lu berarti waktu rank dibuka lu pertama kali buka apa? Diamond 3 Diamond 3 Oh anjing lumayan tinggi loh Itu gua udah pake 144 Itu lumayan tinggi loh langsung buka langsung Diamond Gua 144 Itu ga hokinya internet gua tuh lu Indihome kan Jadi lu tau Indihome nih Indihome nya cuma 20 Mbps Terus Kan gua sering download tuh FUP Ya ampun Cahaya Bayangkan pemain Fabrex sempat kena FUP Indihome dulunya ya temen-temen FUP gua kayak wah gila gua lagi main rank ini Tengah-tengah rank FUP Tengah-tengah rank FUP DC internetnya mati Internetnya mati saking lag ya Gua bilang sama abang gua Kasih main dulu lah ini lagi main rank ini Serius Terusian banget ya ampun Sumpah ini tuh salah satu cerita yang Jarang gua denger loh Karena biasanya Orang-orang langsung mulainya dengan gear yang bagus Lu tuh bener-bener dari From the ground up banget Dan Perkembangan lu tuh pesat banget tau gak Orang lu biasanya oke Start lu mungkin di tahun 2020 lah ya Orang tuh mungkin baru jadinya nanti 2025 2026 Lu 2020 Tiga tahun kemudian lu udah di paper exit Sumpah itu gak ada yang nyangka Lu bayangin tiga tahun yang lalu lu masih FUP Indihome Cok Iya Gua bener-bener masih FUP Indihome Wah gila gua waktu itu Diamond 3 Susah banget Terus Gua takut kan Kan gua main MO1, MO2, MO3, MO3 MO3 naik tuh Gua lagi ngejar Radian banget Karena Radian waktu itu susah banget Gua Radian waktu itu gua takut banget main kayak Main paling berlima, 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 berlima Oh gak mau solo ya Gak mau ada orang aneh nge-throw ya Gak mau ketemu thrower pokoknya gua main belima, 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 belima Terus gua baru Radian itu hari terakhir Hari terakhir apa? X1 Radian tuh Berarti lu X1 udah Radian Udah Radian Temen-temen lu Radian juga gak? Enggak Dikit Berarti lu nge-out rank mereka dong Tapi mereka di CS apa? Facet levelnya sama sama lu? Sama sama Tapi lu Radian duluan Iya Yang lain pada rank apa? Soalnya gua itu pisah party Oh Gua karena ngejar banget Lu udah ngerasa ini kayaknya ada yang bukan Ini Gua coba yang lain dulu Makanya waktu itu gua kenal si Valdin Si Risen Si Aldi Terus gua sempet main matakel Gua kenal matakel Dan karena tuh Valdi yang kenalin gua banyak Gua kenal banyak orang dari sana Terus Abis itu Abis itu gua di Ini Mulai dah Pro scene gua udah mulai dari saat ini Oh itu lu Itu pertama kali lu di contact sama Ucil? Apa sebelumnya lu sempet Lu sama Valdin dulu? Dulu itu rosternya itu Kalau gak salah gua Valdi Bocil Bocil ini Bocil Rayak Ya 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 Takel gua Terus si takelnya itu Gak jadi gak mau mengetim Oh Kan dia ujung-ujungnya kebum Habis itu siapa? Oh Crespo Ya ampun Crespo Rafa Nelly Tau gua tau 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 Itu 25 dulu Terus yaudah kayak Kayak gak cocok gitu terus Baru diganti Diganti Bocil Diganti Crespo Jadinya gua Rizky Ucil Valdi Aldi Itu Onyx pertama banget Salah satu yang pertama Itu yang ngontak lu duluan berarti Valdi sebenernya Berarti Ucil baru masuk disitu Baru masuk Oke Nah dari situ jalan-jalan-jalan Akhirnya Rombak roster lagi kan Gak kemana-mana lah Gak kemana-mana lagi Terus akhirnya masuk Hanif ya kalo gak salah ya Hanif Amado Hanif Amado masuk Terus itu kalo gua gak salah tahun berapa? 2002 2021 Itu gua masih belum bisa main Itu gua first track Itu gua pengen banget main Cuma gua gak bisa main Kenapa gak bisa mainnya? Dari otaknya apa? 15 tahun Underage Masih Oh Gara-gara umur waktu itu ya? Iya gara-gara umur Terus baru tahun 2021 lu baru bisa main? 2021 Challenger stage Stage 3 Stage 3 Yang Onyx juara kan? Iya 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 Lu main langsung juara Gue juga kaget Gue juga gak nyangka kita bakal juara tau gak? Waktu itu Wah sumpah itu parah banget Itu waktu itu Kita baru dateng kan bootcamp Kalau gak salah Juni Pertengahan lah 12-13 itu Kita bootcamp Habis itu kita Sakit semua Hah? Oh Covid Covid Waktu itu Covid Wah gila parah banget Itu baru ditanding 3 hari Itu ada tournament Seal Series apa gitu Kita WO gara-gara Covid Terus Seminggu lebih 10 harian 12 Eh hampir 2 minggu Kita gak ada latihan sama sekali Terus baru langsung ikut challengers tuh? Langsung qualifier Terus menang pula? Menang pula Gue kaget banget gue menang sumpah Kita sebagai tim gak ada ekspetasi buat menang Dan apakah di titik itu lu ngerasa kayak Anjir ternyata gue lumayan jago ya? Gue merasa hoki Oh disitu lu masih ngerasanya hoki? Soalnya waktu itu lu inget gak alter ego yang kalah itu? Itu gue merasa hoki karena gak ada alter ego Soalnya kan minggu depannya yang juara alter ego Oh bener soalnya kan biasanya digilir kan Kayak ada NXL terus boom Terus biasanya sisanya alter ego Pokoknya ganti-ganti lah alter ego kalah sama sekali ya? Di Icebox Oh itu Oh itu Ya ampun Ternyata ada snowball efek ya? Iya 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 Waktu itu gue pikir Gue menang karena alter ego kalah Cok kalo misalkan alter ego menang lawan sekarang mungkin lu gak ada disini nih Iya mungkin Mungkin snowball efeknya itu ganti roster Entah lu kemana Entah ucil kemana Gak ada yang tau ya Tapi karena lu juara itu lu jadi stick kan? Hmm Habis itu lu main di Kan sempat lolos ke ini kan? Ke yang Southeast Asia nya ya? Hasilnya gak gitu bagus ya? Gak gitu bagus Karena kita udah ekspektasi juara ini aja udah kaget Iya udah kayak Eh anjir lumayan juga gitu ya Iya gimana juara apa Ternyata boleh-boleh juga nih Gue penasarannya kayak Kan lu berarti umur berapa itu? 16 16 kan masih Ya ampun 16 tahun coy gue masih main getampet 16 tahun Di titik apa lu ngerasa kayak Oke gue kayaknya Bisa nih jadi pro player Gue merasa Apakah waktu lu juara itu Atau di next nya ketika lu Juara lagi Sama Onyx G Oh Setelah Hanif diganti Amma Takel Amma Hagai Masuk Lu kapan ngerasa lu kayak Oh Kayaknya gue pengen jadi pro player deh Karena kan awal-awalnya lu sebenernya Cuman buat iseng doang kan? 2022 sih gue baru ngerasa 2022 Kayak gue ngerasa kayak Kayaknya ini bisa di keep deh Apalagi setelah Masuk G gue makin kayak Makin bisa nih Makin bisa nih gue jadi pro player Karena Gue ngerasa Ada yang mau gue gitu Kan dulu kan Karena gue gak diganti aja Gue ngerasa kayak Karena gue dulu sering ngerasa kayak Gue selalu sering tergantikan Bisa digantikan dong lu Oh expandable lah ya Iya 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 Bisa digantikan Soalnya apalagi waktu itu Masih banyak nama-nama orang Yang lebih jago dari gue Menurut gue waktu itu kan Femes Iya famous Berserks masih prime-primenya Duelistnya Gak ada yang bilang gue Duelist jago dulu Gue? Gue bilang Neon lu jago nyet sumpah gak? Gak maksudnya 2021 Oh iya emang Biasa aja Berserks Berserks Terus Apalagi ada Nakya 2022 Gue takut banget sumpah Takut banget gue Berarti lu terpaksa harus perform dong Iya iya Lu memacu diri lu sendiri Gue harus Aduh kalo gak gue Berarti ketakutan nomor satu lu tuh sebenernya pengangguran ya Iya Drive lu tuh bukan pengen menang Tapi gue takut pengangguran nih Gue harus menang juga Tapi caranya biar gue gak pengangguran ya gue harus menang Gue harus perform iya Gue harus menang Karena gue takut Karena gue selalu ngerasa gue itu bisa digantikan Dan Ucil pun bilang Kayak ke semua Semua teammate gue kayak Lu gak boleh ngerasa kayak lu harus Kayak lu merasa paling jago gitu Star sindrom Iya star sindrom lah intinya Karena menurut Menurut Gue juga bener karena Semua orang itu bisa digantikan di tim Iya Karena setiap tahun itu pasti berubah Betul betul Apalagi kalo misalkan ya Misalkan lu bagusnya cuma di satu season doang Next season nya langsung terjun payung Orang kan pasti mikir Berarti hoki doang One hit wonder kah Yang diliat kan selalu konsistensi kan Lu bisa nge kill satu map 38 kill Next map nya kill 4 Nge wave di Essen Bisa Bisa ada kawan gue kayak begitu ya kan Jadi emang konsisten sih Dan keliatan emang dia Keliatan banget Dia dari awal-awal udah kayaknya ini orang bisa jadi deh Terutama waktu udah si Takel Amado masuk sih Itu versi Onik G itu ya buset Itu bener-bener boom Itu boom esports selama ini mendominasi Begitu itu kebentuk keringetan coy State satu Itu gue 2002 State satu itu prime gue banget sumpah Itu gue ngerasa Itu nembak apa aja kena ya Apa aja kena Sumpah Setelah Pisoknya sakit banget Neonnya enak banget supportnya Neon itu stage dua baru pake Tapi kalo stage satu itu gue ngerasa kayak Gue tuh masih digunakan sebagai orang yang nebak doang Lu maju aja udah lu mati Salah gue kalo Terus gue baru ngerasa gue sebagai Jadi player yang lebih berguna kayak Bisa dipake otaknya Itu mulai dari stage dua Gue mulai merasa diri gue itu lebih improve Dari segi game sense Karena waktu itu stage satu nih ada cerita lucu nih Apa 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 Jadi stage satu Itu kita Peak banget kan Meruganya itu peak kita banget Prime Onikji lah Prime Onikji Semua orang ya Semua orang Waduh Jago banget Parah Itu fans Bumi Spos masuk gua Fans Salterigo masuk gua udah itu Terus upper final Lu inget kan Upper final lawan BWL Oh iya Itu flop Bener 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 Kepleset lah ya Kepleset parah Kita kayak Wah gila nih harus gimana nih kita Pokoknya ucil mukanya udah Gue udah sedih banget waktu itu Kayak dimarahin kan segala macem Terus luar final itu gue udah gak ada harapan Karena gue udah tau nih Kecil kemungkinan menang Karena suasana tim udah jelek kan Karena udah Kayak Apaan sih kok kita bisa kalah lawan BWL BWL gitu loh Terus Terus Itu tuh Rencananya gue waktu itu mau balik ke Bali Kalau misalkan juara 2 juara 1 Itu doesn't matter buat gue Nah Tapi juara 3 gak jadi pulang gue Karena Karena Play in Oh ada play in ya Gue Besok Abis kalah VCD kelar Besoknya Eh rest sehari abis itu latihan lagi Kukil Sumpah Kejar target itu Iya kita gak mau kalah Jadi gue gak bisa balik dong kan Waktu itu nyepi di Bali Tadinya udah mau balik ya Tadi udah mau balik gue udah pikir Gara-gara ada play in itu lanjut lagi Iya gue itu ke grand final gue langsung mesen tiket pulang gitu Maksudnya mau mesen tiket pulang buat Ryan nyepi di Bali Tapi gara-gara Itu bener-bener Gara-gara kepleset ke juara 3 Mau gak mau harus main via play in Cancell dong berarti flightnya Enggak gue belum beli Kan gue itu masih raper final Karena lu Tadinya lu mau beli tiketnya pas udah grand final Langsung beli Iya Ternyata tidak jadi Tidak jadi Gue malah ke play in Kepleset Gue langsung kayak Anjir gue gak jadi pulang Udah gak jadi pulang dimarahin Banyak sekali bonusnya Dimarahin Ucil Iya Ya Kan kita Gue sering banget denger cerita dari Ucil Cahaya nangis sama gue dulu Gue gebrak-gebrak mejanya Emang itu mitos yang benar atau emang Benar-benar Cuma gebrak-gebrak mejanya gak pernah Cuma marahin Apa marahan dia yang paling lu inget Karena Kelihatan dia karakter yang mungkin sekarang udah berubah lah ya Mungkin faktor U nya udah mulai makin nambah nih 30 lebih kayaknya udah mulai belajar juga Gue mostly lupa Cuma yang paling gue inget itu Gue lagi scream non secret Terus ada boss gue dateng Ko Justin Duduk di belakang gue Mapnya itu icebox Ucil udah bilang Ini borkum nih Sering ngelert Lu jagain Lu clearing mid nya bener-bener Itu masalahnya cuma gara-gara gue gak clear corner di kiri mid icebox Gue dimarahin mau Ucil berkali-kali Itu gue nangis disana Ada boss gue di belakang gue Sumpah Gue kayak Iya Si gue Gue mikir kayak Ucil tau gak ya ada ko Justin di belakang gue Kan di belakang kaset Oh ini masih GH lama ya Iya 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 Oh ini Ucil bener cerita nih Iya 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 Dimarahinnya gimana Apa sih lu lupa ya gue baru Kayak gue udah lupa lah Tapi intinya gue dimarahin kan gue tau kejadiannya karena apa Itu doang yang gue inget Soalnya gue udah Tapi itu jadi masuk ke dalam tulang gak sih Kayak anjir gue berarti gak boleh bikin kesalahan kecil apapun ya Anjir Jadi mitos itu benar ya Bener Anjir keras juga ya ternyata Ucil ya Cuman ya udah faktor U udah mulai agak sedikit lunak lah dia sekarang Udah gak segalak dulu Karena kalo dulu gue kayak saja ngeliat kamera dia udah kayak Mukanya cahaya udah cuman Udah sedih banget Gue Gue dulu hampir ngerasa start syndrome gara-gara satu itu Terus? Gue ngerasa gue unbeatable Wow udah dongak lah ya apalanya lah ya Iya 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 Karena gue waktu itu ngerasa jago banget Terus udah gue mulai gara-gara kepleset itu Gue jadi kebangun lagi Terus kayak Yaudah lah nih kalo misalkan gue stage 1 Apak nih Padahal eh stage 1 Apak nih gak lolos Gue pasti Ini parah banget menurut gue Karena gue bener-bener bisa digantiin Karena gue itu flop banget Iya 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 gue inget lu performanya agak kurang lah Dibandingkan dengan permainan-permainan sebelumnya Nembak apa aja gak kena dah pokoknya Stage 1 Stage 1 Indo yang akhir-akhir itu gue bener-bener ngecok parah Gue bener-bener kayak anjirnya gue bener-bener bisa diganti nih next season nih Kalo misalkan gue main masih kayak gini Terus stage 1 Apak itu Gue merasa gue shining lagi waktu itu Kayak Wah awal-awalnya cupu banget gue Play in-nya cupu banget gue APH luang full sense gue hampir Capung lah pokoknya Capung Masih DGH guy gue Cuma Di Group stage-nya Waktu launch stage ya Nah itu Lumayan itu Lumayan Normal lah lu normal lah Itu gila banget Gila Pokoknya gue inget lah highlight-highlight lu Pisok-pisok lu Banyak dah highlight-highlight yang lu Sebenernya tuh keliatan banget Disitu kayaknya orang-orang udah mulai ngeliat lu gak sih? Iya udah mulai Dikit-dikit lah Mulai udah mulai bisa disandingkan Udah mulai ada perdebatan Monyet atau berserks Ya kan Monyet atau famous Udah mulai naik tuh mungkin sebelumnya tuh masih agak dibawah Masih kayak ayah monyet mungkin masih nantilah beberapa tahun lagi Tapi Ketika lu udah mulai bisa ngelawan Cersia segala macam lu bisa perform Disitu tuh Tapi lu pernah Abis itu lu start sindrom lagi gak? Gak Gak pernah lagi Setelah itu gue gak pernah lagi Ketika lu start sindrom apa yang lu rasakan? Apa yang lu lakukan? Apakah lu udah jadi males latihan? Enggak Kalau latihan tuh masih biasanya Cuma kalau ada di game tau gak lu? Oh lu ah gue swing aja lah gitu Iya maksudnya lebih kayak bodo amat tau gak pas Jadi lu merasa jago banget nih Jadi satu game lu sabun Gua bener-bener kayak Sampe pusing banget Iya sampe pusing banget Gua kayak Karena gua dulu tuh mikirnya cuma tembak doang Gua gak kayak Orang-orang yang di tim gua dulu Di on it dulu Karena Paling tackle Itu semuanya bisa mikir kan Gua doang yang gak bisa mikir menurut gua Masih berlian mentah lah ya Semua orang juga bilang gitu di tim gua Lu udah lu nembak aja lu bego soalnya Udah lu ngedash masuk kasih info Udah Gua ngecek corner pun jarang waktu itu Oh itu alasan ucil suka marah-marah tuh Iya Karena gua emang bener bego banget Gua juga jujur Kalo dibandingin sama sekarang Kayaknya beda banget Berarti lu dapet ilmu lumayan banyak dong di Onyx G sebenernya Iya lumayan banyak Nah ketika lu Onyx G dan akhirnya kan Kita fast forward lah kita ke LCQ Dimana yang sayangnya Onyx G Iya Apa Flo Cok Itu udah Itu Cinderella run banget Coy itu lawan Secret tuh udah seru banget loh Iya Itu Secret gila itu sampe OT kan kalo gua gak salah Iya Itu udah deg-degan mampus map heavennya Coy Parah-parah Bleed yang lebih parah Yang gua di view itu Oh iya ampun itu deg-degan banget Itu gua gak Itu gua Gua lagi watch party kalo gak salah Iya Itu gua udah sampe kayak ya ampun Kenapa kasih musik kayak begini Itu sebenernya Alasan gua mundur ke belakang dikit Karena Gua pikir Itu bisa di wallbank kan Gua panik waktu itu Kayak anjir dimana nih musiknya Makanya gua cancel di viewsnya Terus gua dapet info dari garasi Gua stun Abis itu gua mundur ke belakang dikit di viewsnya Gua gak pengen di wallbank soalnya itu Iya Makanya gua kayak cancel di viewsnya abis itu stun Abis itu mundur ke belakang Anjir itu tipis banget sih Itu bener-bener kayak Itu gua watch party Itu gua pulang suaranya abis Karena Aduh ya ampun itu pertandingan Bener-bener bikin shock Gantung sih Terus kita Oke LCQ Final ya kalah sama Bumi Esports lah ya Mereka emang lagi kuat banget pada waktu itu juga Waktu itu Terus kalo gak salah taknya lagi sakit Iya 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 Waktu itu gua kita ngerasa Gua ngerasa Kita itu di peak Dimana game sense kita emang bagus semua Udah chemistry udah top Tapi masalah AIM kita udah capek semua Oh karena lu main lebih banyak kan Daripada Bumi Esports Main kita lebih banyak-banyak banget Bener-bener-bener Apalagi keluarnya BO5 juga kan ya Iya nggak BO3 BO3 tapi main semua OT pula Iya 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 Itu sebelumnya itu main 2 kali 13-11 semua Iya bener Iya bener 13-11 semua itu tipis-tipis Itu Eh 6 game itu Lalu 13-11 semua Gua capek tuh Udah capek semua Gua Tapi sebenernya yang gua pikirin Sebenernya lebih ke ekspetasi sih yang bikin kita kalah Karena pas gua menang lawan BO5 itu Gua ngerasa kayak Oh udah pasti menang nih Udah pasti menang nih Bisa menang nih anjir Kita kemarin kalah Kita kalah kan Nge-throw doang kemarin nih lawan BO5 Soalnya kita Nge-throw lumayan banyak kan Itu lawan BO5 Kayak Waktu itu abis kalo lawan BO5 Waktu itu jam 3 kalo gak salah Gua pikirin Gua pikirin Itu kan Onikji Diem Terus Ucil cuman begini Wah anjir gua Gua nonton itu gua berasa sedihnya sih Iya Itu Takel Dia lagi sakit Itu parah banget Dia Jadi waktu itu 2 jam kan kayaknya kalo gak salah totalnya Jadi waktu itu Dari Pertama kali kali Eh dari awal kalah Dia tuh udah pake selimut Ya gua diceritain itu Mengurung diri Do sama Hakanya di atas nangis Gua sempet kata sebentar kan Abis itu turun ke bawah yaudah Di atas orang sedih Di bawah juga orang sedih Terus coach Ini coach Ya bukan Oh coach ini mental ya Coach mental Enggak Head coach MPL sekarang Yap Gua pikir acil Itu Head coach MPL sekarang lah Orang Filipin Dia kan waktu itu tinggal di rumah kita kan Karena di rumah sebelah itu gak ada kamar Dia liatin itu Kayak dia sering banget Anjir liatin kita Latihan dia Kela latihan disana dia balik Dia tau kerasnya latihan lu Iya 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 Terus kayak Gua lagi keluar Itu gua belum nangis Itu Yang nangis di video itu udah kayak Sepuluh menit setelah lah Oh Terus si Yap Bilang gua You guys done already Kayak Aku hujan Itu hujan teres banget waktu itu Gua masih inget Makin senduh dong Suasananya coy Gua waktu keluar Anjir hujannya kayak gini Pas banget lagi suasananya Iya 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 Itu waktu itu jam 5 apa jam 6 gitu Terus Gua keluar kan Terus si Yap bilang You guys done already Ya we already lost You guys done Kayak dia nanya beberapa kali gitu Gua langsung Anjir iya gua kalah Gua langsung balik ke Apa Gua udah nangis waktu itu udah Sendu dikit lah Reality hits ya abis itu ya Abis itu Gua masuk ke Basuk ke ruangan lagi Anjir gua langsung nangis cok Nangisnya yang di video itu Ya ampengnya Uuuu Jelek banget dah mukanya Iya 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 itu Ya itu reality hits lah ya Dan masalahnya emang ketika lu gak lolos LCQ itu Itu pikiran udah kemana-mana gak sih Karena lu kan gak pernah tau Oke ini future-nya apa nih tim Kalo kayak gini Gua waktu itu lagi cacat banget Itu stage 2 sama LCQ Gua lagi cacat Bener-bener cacatnya pake banget Gua inconsistent lah Banyak paniknya lah Pressure berasa Padahal menurut gua waktu itu Kayak pressure nya biasa ada dibanding sekarang kan Kayak pressure nya itu lebih Tapi gua ngerasa pressure banyak gitu Ya ekspektasinya banyak lah Lu pasti udah kepikiran sama Mungkin penonton-penonton yang di rumah Udah muja-muji gua Udah tau jet gua kapasitasnya apa Lu pasti kalo sebagai punya pemain Kan pasti punya pikiran Berarti gua standarnya segitu Harus gua kejar kan Sementara mungkin pas lu main ya mungkin Missing your shot Not your day Lu pasti kepikiran gitu kan Iya 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 Itu yang lu rasain Waktu itu iya Dan oke Abis itu kan Oke kalah LCQ lu gak lolos ke Istanbul Itu udah Kondisi itu udah Kalo gak salah abis LCQ itu Semua udah pada tau ya Bakal ada franchise kan Kalo gak salah Iya Itu udah sus-susnya udah kenceng banget lah ya Gua penasarannya kayak Respon orang tua lu Ketika lu akhirnya masuk Onyx Jini Bahkan mungkin Waktu udah tahun 2022 itu Yang waktu fight LCQ Awalnya mereka langsung Oke lu jago coy Lanjut Atau kayak yaudah coba aja Kalo gak berhasil balik Apa reaksi pertama mereka waktu Mereka tau kalo lu tuh sebenernya Pro player lah di Valorant Kalo dari awal dulu Dan awalnya lu bahkan bikin PC aja kagak boleh kan Mesti kurus dulu Iya Apa ya Pas itu dia bilang Bokap gue bilang Oke lu boleh coba lagi Cuma Ntar itu kalo misalkan lu masih ini Lu harus kuliah Kalo gak berhasil Kalo gak berhasil lu harus kuliah Lu harus balik ke Yang lu lakukan dulu Karena gue dulu itu Gak bego-bego banget soalnya Lu apa ranking Gak ranking Cuma gue orang yang males belajar tau gak Tapi kalo misalkan gue belajar bisa Terus gara-gara game doang Gue jadinya kayak Yaudah lah Bokap gue bilang kayak Yaudah gak apa-apa yang penting Di gamenya bisa Kalo misalkan kayak 1 tahun 2 tahun lagi gak bisa Yaudah lu harus kuliah Lu harus balik kuliah Berarti dikasih kesempatan lah ya Gak ditolak serta-merta kan Sampai akhirnya oke Lu gak perlu kuliah Itu kapan? Setelah Franchise Setelah franchise Masuknya Setelah liat Kontrak Terus liat Wow Orang kuliah belum tentu nih Dapet segini Boleh deh Kamu gak kuliah Cuma Ntar kalo misalkan udah mau Selesai main Kayak umur Kalo udah tua lah Udah mulai umur 30 Kalo bisa lu Antara lu kuliah atau gak lu bikin usaha Berarti udah dipikirin banget lah ya Karena kan lu masih 18 soalnya Jalannya tuh masih jauh banget Iya 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 Karena mungkin orang-orang start pro di umur 23-24 Minimal udah ngerasain kuliah Mau selesai gak Selesai lah ya mereka ngerasain kuliah Atau mungkin mereka punya backingan yang kuat Lu 18 tuh bener-bener nyemplung Waktu lu masih kayak Gimana sih rasanya? Gua tuh gak bisa ngebayangin tau gak? Gua umur 18 tuh gua masih SMA Gua jalanin kehidupan anak bocil SMA pada umumnya lah Bandel-bandelnya Kuliah-kuliahnya segala macem Lu ngerasain gak kehilangan kayak Masa-masa SMA lu itu Karena sekarang kan lu berarti homeschooling kan? Lu ngerasa kehilangan itu gak? Ngerasa banget Kangen ya? Kangen gua Gua liat Karena gua 2 tahun awal gua masih sekolah kan Di sekolah negeri Masih sama kawan-kawan Iya masih ketemu temen gua Paling ketemunya itu Cuma setelah bulan Agustus Pas off season Off season Off season gua udah pasti ketemu sama mereka Itu gua sekolah Paling sampai Desember udah Gua udah gak di Bali lagi Itu gua kangen banget sih Itu pengorbanan yang lu harus ambil ya Lu tau gak sih kayak apa? Lu tuh kayak penyanyi cilik tau gak? Waktu kecil udah dipaksa nyanyi Gak mau nyanyi Cubit kan nyanyi Iya nyanyi Basically kayak gitu ya rasanya ya Dan sekarang oke kita fast forward Lu sempet di Global Esports lah ya Lu jadi pemain Salah satu pemain termuda Di VCT franchise Salah satu pemain yang emang udah digadang-gadang juga Buat masuk ke franchise lah Karena lu udah mencuri spotlight Tapi uniknya waktu lu masuk ke Global Esports Lu justru masuk jadi controller Iya Agent yang gua gak pernah bayangkan lu main Apalagi kita tau controller itu Agent yang lumayan rumit Iya Timing Musti main pake ya otak lah ya Dalam tanda kutip Waktu lu diambil itu emang Langsung dikasih tau Oke lu controller Enggak Enggak Gua dicobain banyak role kayak Initiator Chamber Terus Yang paling Semuanya di test lah ya Tapi yang paling kayak Bagus itu controller waktu itu gua Makanya coach siapa ya Eraser apa Spin gitu ya Yang bilang Yaudah lu main controller aja Gua waktu itu Tadi ada ceritanya di Mate and Read Yaudah ceritain balik Gua ceritain balik Gua ceritain balik Jadi waktu itu Yang megang controller itu antara gua Tunggal Lightning Fast Golu Kebetulan Dia itu orangnya bawel banget Waktu itu Wah gila gua kayak Anjir nih Gua waktu itu soalnya Gua masih kena mental Gara-gara KLCQ Gua udah tulis gua jadi sacat banget Anjir Gua masih kena mental parah waktu itu Jadi ya Kepercayaan diri lu turun lah ya Iya turun banget Terus Gua gila Ada orang kayak gini juga ya Gua kira dia kayak Kayak gitu Ternyata Di luar ekspetasi gua Ternyata dia itu bawel banget orangnya Makanya gua pikir kayak Anjir nih Gak main nih gua nih Gak main coy Gua pikir kayak gitu Terus As time goes by Malah Gua yang dimainin Gua juga kaget anjir Terus Ya udah Performa lu menurut lu di controller Melebihi ekspektasi lu gak? Melebihi banget Jujur Melebihi Lu suka bingung gak? Kok gua bisa sejak gue ini main controller ya? Ya bisa jadi bilang kayak gitu lah Gua gak pernah kepikiran Tapi lu kaget juga kan kayak Pas ngeliat stats kayak Kok bagus ya controller gua ya? Iya Gua soalnya jarang liat stats Gua kalo liat game Liat game yaudah liat 2-0 Terus liat kayak KST KST nya kan Kill assist rate nya itu Itu gua liat doang Abis itu udah Jadi ya emang Apa namanya Lu berhasil beradaptasi lah ya? Apa yang lu lakukan untuk bisa beradaptasi? Karena kan duelist kita tau Tugasnya cuma dash Bikin space bunuh Apa yang lu lakukan? Karena kan kadang-kadang smoker lu Apalagi kalo misalkan main Viper Main ini Lu harus ada line up segala macem lah Gua Cuma Grind Plus Gua nonton beberapa 4 Gua gak nonton banyak 4 banyak orang Karena Semua orang itu punya style yang beda-beda Gua gak mungkin Gua nonton semua orang itu Terus gimana cara gua combine style nya Jadi gua nonton satu orang Waktu itu Mako Oh Lu Eh dua deh Mako sama Marv kadang-kadang Marv kadang-kadang Tapi Mako gua paling kayak Amiss gitu Cara dia main controller Engkarnya gua paling ngemesennya dia Oh lu berarti ngambil inspirasinya dari si Mako ya? Iya Jadi gua nonton 2 orang terus Terus gua kayak Combine sama style yang gua mainin di controller Jadinya kayak gitu Amati tiru modifikasi Iya Jadi main Nonton Ah main agresif Agak agresif dikit Ah main lebih berani lah ya Bisa dibilang Terus akhirnya Oke di global esports Mungkin hasilnya global esports Gak gimana banget lah ya Iya Menurut lu sendiri apa sih kesulitannya Kayak sesuai ekspektasi lu juga gak? Hasil global esports di season 2023 Enggak Enggak sesuai ekspektasi gua Gua pikir Gua itu bisa lolos ke master Hmm Tapi Gua ini gua bener-bener match yang gak pernah gua lupain Apa tuh? Lawan T1 match pertama Oh Pembuka Pembuka Wah itu udah delaynya lama gua mainnya cacat Oh ya ampun Laginya lu hobi numpahin air Enggak itu bukan numpahin air Tapi lu sempet numpahin air juga kan di match lain Itu kan LCQ Itu Itu T1 itu Ih kenapa lu paling sering dapet technical issue ya? Itu gak tau gua Itu waktu itu Isunya gara-gara ini Oh ya itu hari pertama Hari pertama Kacau banget ya Itu gua Gua hoki banget hari pertama gua gak nge-cast Sumpah Gua inget banget gua lagi jalan kan Terus gua ngeliat Oh udah mulai nih VCD Pacific ya kan Lagi jalan-jalan Tinggal Oh technical pause Biasanya kan kalo caster technical pause Yaudah gitu loh ya Paling 5 menit 10 menit kelar kan Gua tinggal gua makan Masih technical pause Anjir kenapa nih Gawat coy Terus pikiran gua langsung kayak Wah temen-temen gua masih nge-cast nih Itu gara-gara Sony Su Iya bener-bener Inget gua Itu gua udah BT Terus main gua cacat Awalnya gua mikir Aku main smoker juga kan Sampai aja Mungkin asis gua banyak bos Ternyata Anjir ternyata Anjir gua gak bisa nge-kill Waktu itu gua sedih banget Wah keganti nih gua gini Keganti nih gua nih Gua mikir kayak I think it's the over for me bro Ternyata lu kebalikannya star syndrome ya Lu earth syndrome Soalnya lu mikirnya tuh Pesimis terus tau Gua takut gua takut Kayak gua keganti nih Kayak gua keganti nih Itu sebab Mungkin itu sebabnya juga gak sih Jadi lu punya drive untuk Harus lebih bagus lagi nih Harus lebih bagus lagi nih Gua selalu takut Gua selalu takut akan perubahan Hmm Oh lu bintang apa sih Bintang Scorpio ya Scorpio Gemini Gemini Oh lu Gemini ya Gemini emang suka gitu coy Gemini emang gak suka perubahan emang Lu siu apa siu apa Siu ayam Wah apalagi ayam Siu ayam yang Gemini Apalagi kalo ayamnya ayam logam ya Waduh itu Emang iya? Gak tau sih Tapi itu emang gak sesuai ekspetasi lah ya Iya Agak mengecewakan mungkin Bisa dibilang ada chemistry isu juga gak? Iya iya Berasa ya? Berasa soal waktu itu kan Rencananya itu harusnya main kan Tapi bisa Visa isu Iya jadi gak bisa main Terus ada Ronski pula Ada Lightning Fest pula Iya iya Jadi keliatannya masih terlalu banyak pemain Lu bisa bilang juga gak sih kayak gitu Iya 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 Terlalu banyak pemain ya Latihan sama ini Ntar main latihan sama ini Ntar main yang main siapa gitu kan Terus akhirnya oke di Global Esports Lu bersinar lah Lu You have your moments Iya 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 Lawan DRX ya kan Nge ace Ah banyak dah pokoknya dah Terus akhirnya kita masuk ke Di akhir season Di akhir season Kita tau Global Esports Kalah sama RRQ Iya Kalah sama Bani bahkan ya kan Di situ lu sempet mikir gak kayak Wah apakah karir gua bakal lanjut divisi di Pasifik Atau gua bakal turun ke Ascension Atau bahkan mungkin gua pindah tim Di titik itu pikiran lu apa Cah? Mungkin waktu itu gua bisa dibilang pede ya Karena gua juga kakit anjir gua kira gua bakal kayak Capung banget ya Iya gua kira itu gua bener-bener lagi Vlog banget Lagi aneh lah Gua sering ganti-ganti mos, mospet Wah itu sering banget anjir Terus gua tentuin dah satu mosin semuanya Gua main aja udah gua bodo amat Pokoknya Play for the win Kalo bisa Kalo bisa menang-menang lah Ya udah Terus kayak gitu Gua juga gak ngerti kenapa Bisa performa gua kayak gitu Terus berarti Iya maksudnya akhir GA Setelah akhir kontrak Akhir 2023 lah Iya Selesai dari GA itu Lu mikirnya kayak Oke Gua pede nih gua bakal diambil tim lain nih Oh Kalo itu Pede Cuma waktu itu yang gua concern Karena kontrak gua tuh masih lama Karena Jadi lu mikirnya apakah ada orang yang Berani bayarin gua Iya Buy out lah ya isuanya Iya Terus ternyata berani Ada yang berani Ya itu Pepper X Itu sebabnya sekarang Anda jadi sales Dreamcore Dan juga UC 1000 Walaupun sering blunder ya Waduh Gampang banget dipancingnya Sumpah Cahya Cah PC lu ngelag Cah Wuh Rakit dimana Di Dreamcore Yah kok ngelag sih Itu momen paling lucu sih menurut gua Sekarang kan oke lu Udah pindah ke Pepper X nih Main dengan tim yang Menurut gua playstylenya berbeda jauh Kaliber pemainnya pun menurut gua Itu berbeda jauh Dibandingkan dengan global esports season lalu lah ya Apa yang ketika lu masuk nih Lu latihan udah berapa lama? Hampir sebulan Udah sebulan Iya Apa perubahan paling signifikan yang lu udah ngerasain banget Kayak wah ini kulturnya beda banget Lebih ke komunikasinya sih Karena di Gaya tuh bener-bener kayak Ada dua orang Korea Tiga lah hitungannya sama coach Ada tekstur Oh iya Eraser juga Korea ya Iya Terus satu orang Kanada Dua orang India Dua orang UK Satu orang OC Satu lagi gua Orang Giyanyar Iya orang Giyanyar Ubud Giyanyar Cukawati Giyanyar Cukawati beli Iya Itu Kultural Barriernya sama language barriernya besar banget Berasa banget Berasa banget Tapi kita cuma coba buat satuin lah Cuma tuh susah banget Mungkin bakal bisa Tapi kalo punya waktu yang lebih lama Iya Kalo waktu yang lebih lama Bisa Bisa banget Tapi sayangnya mungkin waktu gak Gak ada sebanyak gitu lah ya Iya Karena emang Karena esports tuh cepet banget kan Kalo misalkan kita ngomongin sepak bola Lu Bisa lah lu dikasih waktu full satu tahun Iya Full dua tahun Esports 6 bulan gagal Out Itu yang lu rasain juga Iya Apa apa Gue pengen Ini soalnya selalu jadi perdebatan tau gak Kalo gue udah ngomongin soal language barrier Gue sempet ngomongin ini juga buat RRQ kan Kayak wah RRQ masukin dua pemain Filipin Walaupun dua-duanya bisa ngomong bahasa Inggris gitu lah ya Tetep bakal ada language issue ya kan Iya Gue selalu bilang kayak Walaupun ada dua Ada sama-sama bisa Inggris lah Iya Tapi kan level Inggrisnya beda Beda Dan bahasa Inggris Indonesia Inggris Filipin mungkin Cara kita ngomong Inggrisnya beda Maksudnya bisa beda ya kan Dan apalagi di momen-momen krusial Gue selalu perdebatin kalo momen-momen krusial tau gak Misalkan Smoking kiri patah sini dong Itu dong Flashin sini dong Flashin sana kan Itu kan Split second decision yang Iya Kadang-kadang kalo lu orang Indonesia yang Inggrisnya fluent pun Kadang-kadang pasti Ah gitu lah ya Apa language barrier yang lu paling rasakan ketika Berada di global esports Lebih ke complicated Maksudnya ngomong yang lebih ke complicated itu harus disimplein Itu aja sih Contoh-contoh Gue lupa deh tapi Misalkan satu skenario aja Misalkan gue mau Gue mau mainnya kayak gini-gini-gini ngejelasin gameplay lah ya Terus kayak bilang Apa ya gue lupa Gue lupa sumpah Gue bener-bener bingung banget Tapi yang gue rasain cuma itu Cuma dua itu Terus kayak kita lebih banyakin ke simple-simple ini tuh kan Kayak call-nya jauh lebih simple Oh lebih ke call map Oh Call map itu jauh lebih simple hampir sama semua map Kayak Ini, 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 ini Jadinya disama-samain Hampir disama-samain biar semuanya lebih gampang ingatnya Oh oke 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 Berarti ya emang nyata lah ya language barrier itu lah ya Terus sekarang kita udah Oke kita balik lagi nih Ketika lu udah masuk peprex nih ya Lu sebagai pemain yang umur 18 tahun nih Yang bahkan lulus SMA aja belum Lu nyangka gak dalam waktu 2 tahun perkembangan karir lu tuh akan sepesat ini Enggak Enggak sama sekali Enggak sama sekali Lu waktu itu Masih mikirannya kayak Eh dalam 2 tahun gue jadi apa ya Gue kuliah gak ya Gue masih di Onigji gak ya Pikirannya masih gitu Berarti Hal ini gak ada yang Lu gak nebak sama sekali Enggak ada Menurut lu Sebagai seorang pemain juga Apa faktornya Sampai lu bisa berkembang secepat ini Karena gak semua pemain bisa loh Kayak Let's say Ngomongin Dustin lah Ngomongin Dustin Kita ngomongin Itu suara apa sih Oh Suara apa sih Misalkan suara Misalkan Dustin lah ya Atau Let's say Takel Pemain-pemain muda lainnya lah Itu gak bisa secepat lu Dalam waktu 2 tahun Tar 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 Jason aja Walaupun sejago itu Dia startnya dari CS Dari umur 15 tahun ya kan Lu 18 Dar 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 langsung Des masuk Menurut lu apa Salah satu faktornya Apakah dari diri lu juga Kayak yang lu Lu pengen menang Lu takut Lu harus improve terus Menurut lu apa faktornya Open minded sama hoki sih Wah benar Sumpah Itu dia Esports bukan untuk orang miskin Esports untuk orang hoki Dan orang kaya Orang miskin cuma mungkin Beberapa persen lah Iya Enggak orang miskin bisa Tapi harus hoki Iya harus hoki Kalau orang kaya tapi dia gak hoki Dia bisa jadi orang esports gak kan Gue lebih Kalau open minded sih Gue terima masukan semua orang Mau orang bilang apapun Gue cupu Kadang gue tanya Kenapa sih Kayak Oh kalau dulu tuh di GE Itu Kita impor banget Gara-gara Itu ada sesi Fort review nya itu disingkat Oh Fort review itu bener-bener singkat banget Lu cuma klip-klip Oh cuman Bagian-bagian penting lah ya Iya yang lu menurut lu salah Di review Itu gue sering banget kayak gitu Itu waktu awal gue main control Itu tuh Setelah gitu Gue bener-bener Bener-bener itu hampir Empat lima fort Eh lima klip sehari Tiap hari Itu gue tanya ke coach gue Ini harusnya kayak gimana sih Gue tanya Oh lu juga Lu dari diri sendiri juga dong Berarti harus ada rasa penasaran Iya Dan pengen improve nya itu dong Iya makanya open minded kan Oh iya bener Dan rasa penasaran yang tinggi Iya Kayak ingin tahu Kurius tau gak kurius Kayak Aduh gue pengen ini kenapa ya Ini kenapa ya Dan gue denger-dengar Katanya waktu di ONG juga lu Lumayan bacot ya Lumayan pengen Ah ini ini gimana sih Ini gimana sih Iya Waktu itu Discream lah Gue lebih kayak Sering kayak gitu Terus iwok juga sering kasih tau banyak waktu itu Jadinya ya Kebiasa gue sampe sekarang Wow Berarti itu resep Salah satu resep sukses lah ya Cuma gue sekarang udah Mulai lebih jarang sih Soalnya kayak gue ngerasa sekarang Belum ada hal yang Hal baru Gue kaget gitu Anjir ini ada hal yang kayak gini nih Sekarang udah lebih jarang Karena lu udah sampai di titik Dimana lu udah tajem banget Udah tinggal gimana cara Make pisau nya aja kan Iya gimana cara Gue ngerasa gue belum jago-jago banget sih Cuma Lebih ke arah konsistensinya aja sih Sebagai pemain Karena Gue itu ngejaga konsistensi itu Bener-bener dari semua aspek Dari tidur, makan Gak boleh Beda jam yang serius Tidur, makan Terus Mainnya kayak gimana Main rangnya jam berapa Terus Gue jarang main HP dulu Kalau di G Banyak lah Jadinya gue ngerasa kayak Hal-hal itu yang bikin Gue di game juga Di game itu pun juga ikut Disiplin dan konsisten Oh Kira ini sesuatu yang gue gak pernah denger sih Sebelumnya Gue gak nyangka sih lu Segitunya sih Soal jadwal Apalagi kalau udah in season lah ya Ya kalau in season Gue mau bebas Bodo amat ya kan Pagi sore Paya kumwa Semuanya kita sikat Ada kikil Ada rendang Ada kerupuk kulit Sirem Semuanya disikat ya kan Kalau in season lu Udah kayak gitu Sesetrik gitu loh Iya Kan kalau match day pun Gue jarang banget naik taksi Dari Dari apartemen ke office Gue bener-bener harus jalan kaki Mau sepanas apapun Mau sedingin apapun Saya harus jalan kaki Biar bangun Biar bangun Biar lebih inilah Lebih berasa gerak lah Biar udah aktif lah ya badannya lah ya Dan sekarang oke Lu di Peprex nih Lu ngegantiin seorang Jing gitu loh Ini pertanyaan yang tadi Sudah keluar lagi di mid end grid Tapi gue yakin banyak banget Temen-temen yang ada di rumah Penasaran juga kayak Lu mengisi sepatu seorang Jing Kita tahu dia pemain yang ikonik Kita tahu dia pemain yang bagus lah ya Semua orang tahu kayaknya Dan lu bakal ngisi sepatunya dia Gue gak tahu role apa Yang bakal lu mainin di Peprex Tapi menurut lu sendiri Lu ada pressure gak? Lu ngerasain itu juga gak? Kayak oh gua ngisi sepatunya Jing Pemain yang mungkin dalam tanda kutip Juga disukain lah Karena mungkin karakternya dia Segala macem Sementara lu jadi anak bawang Peprex kan sekarang? Enggak sama sekali Enggak sama sekali? Enggak Soalnya gua ngerasa dari Peprexnya yang mau gua Dan kebetulan gua juga yang mau ke Peprex tau gak? Oh jadi sama-sama mau Iya iya jadinya gua gak ngerasa kayak Gua pengen banget jalan Peprex terus Ngemis-ngemis lah ya Iya 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 Ternyata cocok sama cocok Iya Dan lu ngerasa cocok gak main di Peprex? Cocok, cocok banget Pile style lu cocok? Iya Di GE cocok ya? Cocok Maksudnya kayak Awak minggu pertama, minggu kedua itu gua bener-bener kayak Gua masih mainnya rambat Kayak masih Belom ini lah Masih rada bingung gitu Masih ke bawah style ya Oeng la Masih jalangan kaki Orang udah retekh mah jalani kaki Main just nyari info terus cok Iya nyari info terus Coy Iya baru en bikin Dua set 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 bad-bat-bat sel arah ya Iya Kena-kena nggak nggak Ggetrakhh dikit ada Ada boleh Tapi jangan banyak-banyak Kalau ngebotak gitu Alex coy Sumpah sekarang ada 3 coy bocilnya coy Udah nambah nih yang satu juga nih orang gianyer pula nih Bacot pula kan kata Alex nih Aduh ini berisik juga nih orang enggak juga dia belum sampai ngomong kayak gitu sumpah tadi jokes gue ini bakal sama terus yang gue bilang ke Cahaya sumpah ini something itu dalam waktu 2 bulan ketemu Cahaya udah ngomong bangsa Cahaya kubluk Cahaya anjing Cahaya karena gue di skrim kalau misalkan lagi enggak cok dia selama main sama Jason sama Aaron sama Cahaya dia gak pernah ngomong itu di stream di stream gak pernah ngomong bangsa Jason mungkin sekali-sekali sama lu kayak bangsa Cahaya anjing ini dalam 6 bulan fix ini bule udah kayak orang-orang bikin konten bule ngomong bahasa Indonesia atau enggak awal-awalnya ngomong can I have one of your Coca-Cola please I don't understand minta satu Coca-Cola bakso satu urat aja yang halus gak usah kecap sama sambal enggak lebih parah lagi ntar aksennya aksen Bali bakso satu bakso satu aneh banget tapi lu nyaman lah ya nyaman banget nyaman lu ada faktor hoki juga sih ya sebenernya gue ngerasa gue hoki banget dari kecil gue udah gue main umur 4 tahun bener-bener semua rentetannya tuh kayak semesta tuh sesuai tau gak sama kemauan lu gue mungkin belum ya mungkin belum dimana kan rodanya lagi berputar nih belum stop rodanya dan mungkin kebetulan rodanya stop di atas semoga mandek udah disini aja kali ya terus gak ada yang tau juga kapan rodanya di bawah kan makanya menurut gue sekarang kayak 3 tahun belakangan ini rodanya kebetulan di atas kalau dulu itu gue ngerasa rodanya di bawah terus karena gue selalu kesusahan nih bener-bener kesusahan banget terus sekarang gue pikir kayak anjir gue bisa kayak gini ya berarti udah muter lah ya rodanya dari gue beli mouse bungee aja nabung seminggu ya ampun mouse bungee yang 150 ribu itu iya yang GGS ya ampun seminggu gue nabungnya kalau kena lama gue gue kasih ca itu ca seminggu gue nabungnya dulu dulu gue pake grip tap bulu tangkis buat apa? buat mouse bungee hah? sumpah gimana caranya? ditempel aja di tembok ya ampun susah kan? ya lumayan sih itu lebih kesedih sih sebenernya sih terus gue baru bisa beli mouse bungee oh ternyata kayak gini doang gue kira kayak gimana ah mendingan pake ini aja sama aja terus sampe sekarang yang gue bisa sering beli mouse dulu aja gue minta orang tua gue ganti-ganti mulu sampe kalo di twitter ah boong kata Aaron paling satu bulan ganti lagi tapi lu kan nah ini juga salah satu yang gue penasaran nih kan sebagai pemain muda lu dapet duit kaget lah ya istilahnya lu gaji lumayan gede duit champions yang dimana salah satu satu persennya ada duit gue juga tuh disitu ya kan duit pisau lock in duit pisau lock in satu persennya tuh ada tuh duit gue tuh ya kan hai 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 lu itu kayak gimana caranya lu bisa manage duitnya apalagi lu masih muda banget gitu loh karena banyak banget orang-orang yang muda yang mungkin bahkan gajinya gak segede lu duitnya jujur tahun pertama gue itu ilang Pacific Pacific hampir setengahnya ada ini karena gue juga pertama kali ngerasain duit kayak gitu dan gue juga boros lah ya jadinya gue dulu gue kayak dulu gue ngerasa kayak gue yang dulu ini dateng ke sekarang buat kayak nyenengin diri gue gitu loh oh ini ngasih makan inner child literally ngasih makan inner child mungkin kayak gitu mungkin kayak gitu kalo dulu aduh gue mesti pake grip tap buat pake mouse bungee sekarang gue mau ganti mouse bisa gue mau ganti mouse bisa ya kan gue tinggal buka ini toko online langsung beli 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 abis tonton duitnya tapi akhirnya lu ngeram iya ngeram udah sekarang udah ngeram karena gue lagi ada kayak harus keluar ram oh yang uang banyak lah di Bali makanya gue sekarang harus ngeram oh berarti lu udah belajar finance juga lah ya karena itu salah satu hal penting loh kayak banyak banget yang lagi-lagi ilang pas ya lagi di atas-atasnya awal dulu awal bokop gue yang pegang uang gue waktu di Onik tapi karena franchise gue bilang mau bokop gue gue yang pegang uangnya hmm ternyata hilang setengah ya tetep aja sih mau bokop gue yang pegang juga pasti gue minta terus aja iya ini ya mau minta transfer dong 10 juta iya pasti kayak gitu juga terus minggu depannya minta transfer 10 juta iya pasti kayak gitu sami mawon dong kalau kayak gitu makanya gue pikir kayak yaudah gue yang pegang uang aja oh berarti sekarang gue di luar negeri juga berarti lu udah sadar uang lah ya sekarang lah ya kalau yang pas pertama duit kaget kayak beli 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 pas liat mai BCA ini kemana ya kemana rasanya ada duit segini nih harusnya pasti langsung hitung bentar bulan ada 12 gaji gue segini ini kok cuma ternyata segini ya iya gue sampe di korek oh iya masuk akal segini ternyata gue mas sampe ngitung gue beli apa aja ya bulan ya hitung taksi ini ini oh iya masuk akal masuk akal mali juga ya ternyata ya mali juga gue kira anjir sekarang berarti lu oke kita udah masuk sampe ke sesi akhir lu berasa gak tau-tau udah mau sejam nih oh sumpah gak berasa kan gak berasa kita udah sejam ngobrol VCT 2024 ketika podcast ini diambil belum jalan gue pribadi gue penasaran banget dengan apa jadinya seorang cahaya nanti di VCT Pacific 2024 ekspektasi dan kayak apa-apa yang ada gambaran lu soal 2024 sebagai seorang monyet dan juga sebagai pemain PPX sekarang gimana kalau target ya target lah target target iya semua orang pasti bilang juara kan tapi ekspektasi lu sebagai pemain kayak misalkan nih waktu lu transisi dari duelist ke controller lu pasti punya ekspektasi dong sekarang sama nih ketika lu masuk ke tim yang baru lu adalah satu-satunya pemain Indonesia di VCT Pacific yang transfer nih pindah dari satu tim ke tim yang lain berarti lu ada ujian baru ya kan lu harus adaptasi lagi bla 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 apa ekspektasi lu di PPX lebih ke gue bisa adaptasi ke timnya terus tim gue itu ntar semuanya bisa perform terus terakhir konsistensi juga sih konsistensi lah ya konsistensi paling penting lu tentunya juga apa namanya pengen jadi suksesornya jing yang bagus lah ya atau kalau bisa lebih bagus lagi ya gak sih ya kalau bisa suksesor gue sih bisa lah gue udah tinggal nunggu kapan PPX kompsnya full bahasa Indonesia coy sumpah gue pengen denger mic checknya tau gak 3 lawan 3 udah langsung 3 lawan 3 full Indo tapi sumpah gue setelah masuk GE ya komps gue tuh gue dulu bener-bener lu tanya anak konek dulu suara gue tuh mambel banget mambel dan gagap itu sekarang udah hilang gara-gara gue sering ngomong bahasa Inggris bahkan gue ngerasa bahasa Inggris lu lancar banget coy divisi di pasifik awal-awal kayaknya masih sekarang udah gue tadi aja mid and grid tiba-tiba dia ngomong bahasa Inggris gue bilang anjing keren lu coy gue kaget juga karena emang lu dipaksa mau gak mau mau gak mau harus belajar terus itu emang lingkungan terbaik buat belajar bahasa tau gak sih lu dipaksa ya lu kalau ngomong Indonesia siapa yang ngerti SK Roshi ngerti tuh bahasa Indonesia ya kan nah bentar makanya gue itu si Ilya bakal mengalami hal yang sama kalau dia ngomong Rusia gak ada yang ngerti mau gak mau dia harus belajar bahasa Indonesia kan nah udah kita udah tinggal kasih tinggal di Bali ntar dia bikin konten yang kayak live in Bali gak nanti dia bisa pake bahasa Bali tau gak yang kayak mau beli minum terus tiba-tiba ngomong bahasa Bali bu beli minum kudasih ne bu waduh mengali 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 mas nengci bro jadi gue astungkar thank you banget Cah udah mau main ke podcast GLHF seru banget mungkin kita akan podcast lagi next lah kalau udah jalan seasonnya atau mungkin seasonnya udah selesai kita bakal ngobrol-ngobrol lagi karena ternyata Cahya ngalir terus obrolannya ada terus gue bener-bener dari tadi cuman kayak ah kira seru-seru gue ini bukan podcast ini Cahya bercerita aja gue cuman kayak oh iya Cah oh keren sebenernya masa bucil gue belum sih nanti makanya biar ada episode selanjutnya biar enggak biar viewers-viewers gue ada alasan untuk member gue cuman membership tau itu nanti gue yang main ke podcast ntar gue yang cerita masa kecil gue ada yang peduli gak sih sebenernya thank you banget buat temen-temen yang udah nonton thank you banget Cahya udah mau main ke podcast GLHF jangan lupa like, share, dan subscribe kita ketemu lagi di episode selanjutnya bye-bye kiss dulu dong shh 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 mwah mwah mwah